selamat menikmati tetapi kompresornya itu masih tidak hidup ya teman-teman jadi ketika relay ini cara pemasangannya itu terbalik teman-teman maka kompresor ini tidak bisa hidup ya teman-teman nah jadi untuk pemasangannya simak terus videonya ya nah disini saya mempunyai dua kompresor ya teman-teman dua kompresor berbeda yang pertama itu untuk kamennya itu ada di bagian bawah ya teman-teman dan yang kedua itu kamennya ada di bagian atas nah ini yang paling sering kita temukan ya di lapangan ya gimana caranya untuk memasang relay yang kompresor model seperti kamen di atas ini teman-teman itu apabila menemukan overload yang kamennya ini di atas teman-teman bisa menggunakan relay yang kaki kanan ya teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan relay yang kaki kanan untuk pinnya nah ini untuk pinnya ini teman-teman bisa gunakan seperti ini teman-teman nah jadi untuk koneknya ini ada di bagian kanan ya teman-teman jadi sudah jelas ya teman-teman jika kamen di atas menggunakan sekun di bagian kanan ya nah oke dan untuk selanjutnya disini kita kompresor yang kamennya itu ada di bawah nah misalkan ada kompresor yang kamen di bawah teman-teman bisa menggunakan ptc yang yang kiri ya teman-teman yang sekunnya itu ada di bagian kiri nah ini yang tadi yang sebelah kanan ya dan yang ini sebelah kiri jadi teman-teman bisa menggunakan yang kiri ini jadi untuk pemasangannya itu tinggal pasang seperti ini teman-teman nah seperti ini jadi posisinya ada di sebelah kiri ya untuk sekunnya ini ada di sebelah kiri nah jadi sampai disini sudah jelas ya teman-teman nah untuk overload nah ini untuk overload sendiri kalau untuk misalkan untuk jenis pintu 1 teman-teman itu bisa menggunakan ukuran seper 10 ya teman-teman dan kalau seper 2 itu sekitar seper 8 dan kalau misalkan freser teman-teman bisa menggunakan seper 4 ataupun seper 3 ya ini menyesuaikan ya teman-teman kadang pintu 2 itu ada yang lebih gede jadi teman-teman bisa sesuaikan ya overloadnya cuman yang paling sering itu untuk yang pintu 2 yang biasanya itu biasanya menggunakan yang seper 8 ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman insya Allah saya bantu jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh